Militer Israel mengklaim menghancurkan terowongan milik Hamas pada Jumat 20 Oktober 2023. Infrastruktur bawah tanah tersebut hancur saat Angkatan Udara Israel melakukan serangan balasan menyusul penembakan roket dari Gaza ke wilayah Israel. Melansir Time of Israel, Sabtu 21 Oktober, IDF mengatakan pihaknya menyerang beberapa pusat komando Hamas dan terowongan bawah tanah sepanjang hari. Dalam penyerangan ini, seorang insinyur senior kelompok Hamas dilaporkan terbunuh. Senior Hamas yang terbunuh adalah Mahmud Sabih. Dia merupakan kepala unit yang mengembangkan senjata untuk Hamas, pesawat teberawak dan bertukar pengetahuan dengan kelompok-kelompok teroris lainnya di Timur Tengah. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, mengunjungi perbatasan Gaza. Ia melakukan pertemuan dengan pasukan Israel di tengah persiapan melakukan operasi darat di Gaza. Puluhan ribu tentara berkumpul di dekat perbatasan dengan jalur Gaza. Di saat bersamaan, pihak perwenang setempat mengatakan bahwa roket-roket ditembakkan dari Gaza ke kota Askelod di posisi selatan dan menyebabkan kerusakan. Satu roket menghantam sebuah rumah secara langsung, sementara roket lainnya menghantam beberapa mobil. Kelompok Hamas juga merembaki Sderod, Asdod, dan beberapa kota di dekatnya. Pemerintah kota Sderod menyatakan sebuah roket yang mendarat di kota bagian selatan merusak sebuah jalan dan halte bus, namun tidak ada yang terluka. Serangan roket tersebut terjadi ketika Hamas membebaskan dua sandera asal Amerika Serikat yang diculik selama invasi 7 Oktober lalu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!